Intro Saya pernah Prof ya, bayi baru lahir, ibunya orang India ya Makan kacang-kacangan, itu bayinya tuh beraknya benar-benar berdarah Prof Benar-benar berdarah, jadi pancur ya Jadi artinya kita terpaksa stop, betul-betul asinya pun kita stop Karena kan itu lama, ibunya ya Karena sangat deres gitu Jadi dikasih penggantinya asi, sementara ibunya dayat ketat Kemudian asinya dilanjutkan lagi, dia membaik sekarang udah besar gitu ya Prof ya Jadi artinya memang ada yang sangat berat, terutama yang di pencernaan ya Prof ya Yang seperti pulang darah Begini, biasanya yang gejala di area pencernaan dengan berdarah umumnya Itu yang sering adalah dari susu sapi Ya mungkin ya, selain makan kacang, ibunya mungkin makan susu dan produknya Bisa jadi, ya kalau susu sapi itu terjadi peradangan yang hebat di usus bayi Sehingga sampai berdarah, itu yang sering Jadi kalau kita menyembah bayi di area, ada darah, terus bayinya sih tenang-tenang ya Itu kemungkinan karena alergi susu sapi Tapi kalau di area, terus ada demam tinggi, ada kemungkinan infeksi ya Jadi keadaan ya Jadi kadang-kadang kalau bayinya, tidak semua bayi berak berdarah itu karena infeksi ya Kadang-kadang dikasih antibiotik gitu-gitu ya Ya itu dia, makanya konsentrasi itu penting sekali ya Jangan men-diagnosis sendiri ya Bisa salah ya Prof, kalau misalnya bayinya kan sudah diberikan asli eksklusif Ibunya sudah kita pantang Kemudian dia dengan bertambahnya usia membaikkan Kita mulai makan nih Prof ya Mulai makan pada bayi ya Kira-kira kalau bayi itu sudah Kita duga bahwa dia punya nih kayaknya riwayat alergi ya Karena di perjalanan asli eksklusif itu Kira-kira makanan apa yang kita tunda pemberiannya Makanan lain dulu utama Makanan yang kita curigai alergi itu Kita belakangin atau kita kasih aja Supaya dia lebih tahan terhadap makanan itu Ya, jadi kalau dulu Dulu kan tadi saya katakan ilmu alergi atau imunologi itu kan berkembang terus Kemudian awal-awal orang menduga Dengan penundaan hasilnya akan bagus Ternyata tidak Jadi sekarang ini katanya Timing atau waktu yang baik Memberikan makanan-makanan yang sering bikin alergi Itu yang bagus adalah Antara umur 4 sampai 6 bulan Itu yang bagus kita memperkenalkan Oh, gitu Jadi dulu kan kita pantang Telur nggak boleh setelah 9 bulan baru Atau seafood nanti setelah umur 2 tahun dulu begitu Oh, sekarang malah Malah nggak? Yang paling bagus 4-6 bulan ya Jadi itu saat yang paling bagus itu merangsang toleransi hatinya Supaya bayinya kenal Tapi jangan sekaligus Atau piru ini Semuanya Oh, seafood misalnya Tapi saat itu biar maaf Kalau ada reaksi baru kita setelah Oke, gitu ya Prof ya Prof, ini sekarang Prof kan banyak bicara di mana-mana Sekarang dengan karena tren pandemi ini ya Mungkin ada banyak yang pengen tahu tentang herd immunity Ini alergi kan kita tadi Oh ya Cukup Nah, herd immunity Prof Cerita dong yang sedikit Prof Ya Coba Prof Herd immunity ini sekarang lagi tren lagi semenjak ada COVID ini ya Sebetulnya herd immunity itu Itu awalnya ya Itu dulu gitu Itu biasa dalam bidang vaksin ya Imunologi ya Herd immunity itu istilahnya Suatu imunitas gembala ya Kalau bahasa ininya ya Itu awalnya dilihat pada sebuah peternakan Ya, peternakan sapi lah katakanlah Terus dilihat sapi yang ternyata sudah sebagian besar di imunisasi Yang tinggal 10% misalnya Gak di imunisasi Ikut gak kena sakit Tapi kalau misalnya sapinya di imunisasi baru 50% Mungkin dokter hewanya gak ada berhalangan dan sebagainya Itu ternyata bisa jadi wapah di kelompok sapi tadi Nah, kemudian dilihat pada manusia yang divaksin Kalau misalnya Satu kelompok masyarakat Divaksinasi sampai 90, 80, 90% Itu yang 10, 20% bisa terlindungi dari yang terimunisasi Artinya kalau dia berada di lingkungan orang yang kebal Dia ikut gak kena penyakit Karena kalau namanya virus atau kuman gak bisa menembus Sampai ke tempat yang sakit tadi Tapi kalau yang divaksin itu cuma Misalnya kurang dari 70% Maka bisa ya, apa-apa Akan terjadi Karena dengan mudah Kuman atau virus akan masuk ke dalam Kelompok tadi Jadi dia terlindungi karena Gak ada yang menulari Karena yang menulari tadi punya kekebalan Ya, jadi bisa menularkan Tidak yang tidak diimunisasi Oleh karena itu Pada Provinisasi Jangan sampai kurang dapat Kalau bisa 90% Jadi anak-anak 90% harus sudah tervaksinasi Kalau pada COVID ini kan kita belum tahu Virus baru belum ada vaksinnya Jadi yang paling bagus ya menghindar dari penularan Jangan kita misalnya Wow, tularin aja nanti biar ada herd immunity Ya kasihan yang ketularan Kalau survive ya gak apa-apa Kalau yang ketularan orang tua bisa patah Ya, jangan Udah gitu kalau sakit harus Sedia rumah sakit yang banyak Kasih ya dokter-dokternya Kayak begini aja Udah banyak korban ya Iya, betul ya Oh itu tentang herd immunity Berarti Sekarang ini ya jangan dibikin banyak orang sakit Dulu Sebelum ketemu vaksin Jadi Jadi Social distancing Jangan lupa Kalau gak perlu kemana-mana Jangan kemana-mana Jadi di ruang saya Saya sekarang ini Tapi tetap keren Mumpet dari video Di rumah tetap pakai topi Keren Prof Prof ada yang nanya Ini bukunya beli di mana Di Gramedia ada kan Ini saya belinya Di Gramedia Atau bisa pesan Katanya pesan di Bukukita Bukukita.com Oh bukukita.com Banyak yang tanya tentang itu Banyak yang doa Supaya Prof Zaki Dalam keadaan sehat selalu Amin Kita juga suka Kalau Kalau semuanya sehat Kita berdoa semuanya sehat Prof Saya ini kan penyandang alergi juga ya Saya juga Penyandang asma Saya juga sama Makanya saya Sama ya Sama kita ya Jadi saya untuk Supaya kita tidak Alerginya kamu Lifestyle itu kan Menjadi hal yang utama ya Prof Ya betul Betul Nah gaya itu Itu di kota Jakarta ini Kan susah ya Susah banget Karena orang hidupnya Pakai AC Orang hidupnya Tidak kena matahari Gitu ya Boleh gak Prof Pesan ini kan Seorang begawan Begawan alergi Pesan deh sama orang tua Ini banyak sekali yang lihat Gimana kalau dia udah alergi Supaya gak tambah alergi itu Selain tadi makanan Menunggu ya Gaya hidup yang mana yang Perlu dikenalkan pada anak Sedini mungkin Supaya dia bisa menjadi Tuh Jadi prinsip Ya Prinsip ada penanganan alergi Ya Penang pertama Pencegahan Ya Pencegahan itu pencegah 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 Nah Untuk Untuk Tidak pencegah kan harus tahu dulu Pencegahnya Cari pencegahnya Kalau gak bisa mencari Konsultasikan ke dokter Ya Pertama pencegahan Yang kedua apa Yang kedua Pencegahan juga Pencegahan Sampai tiga kali pencegahan Tiga kali dulu Kalau tiga kali bisa pencegahan Gak bisa Baru pakai obat-obatan Nah Seperti dokter TV tahu Ketika kita belajar dulu Kita kasih contoh ya Asma Asma Kita disuruh kan Sama al-maklum dokter Nunum dulu Misalnya guru kita ya Ya Persih-persih lingkungan Tungguan dan sebagainya Kita sudah bersih-persih Tetap aja Asma aja Taruh kita pakai obat Obat itu Kita tahu ada Namanya Peredah Ya Peredah Peredah Jadi gak cukup dengan Kejalannya hilang saat itu Pasti akan gambut-gambut lagi Nah kalau sering gambut Kita berikan pengendali Atau kontroler Obat pencegahan Cangka panjang Nah supaya Cangka panjang itu Gak meresukin seluruh badat Pakai topikal Disemprot Pakai jangka panjang Untuk pencegahan Jadi obat itu Obat itu setelah Tiga kali pencegahan Gak bisa Baru pakai obat Baru pakai obat Jangan obat dulu Abang asmanya Yang bandel itu Ada tahap ketiga Pengembangan Tahap tadi Keberapa ketiga Kelima Yaitu Immunoterapi Terakhir Itu bagiannya Projek Kirim aja ke Projek Terima kasih banyak Projek ya Terima kasih banyak Udah Sama Sampai 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 Sampai